Klinis Oktan yang menemukan diri Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Saudara, saat pemerintah mengutak ati kebijakan BBM untuk melindungi keuangan negara dan masyarakat miskin, masih banyak mobil mewah dengan harga dan pajak selangit yang justru menenggak BBM bersubsidi. Mahalnya impor minyak dunia, lalu naiknya jumlah konsumen BBM subsidi ditambah kurs fluktuatif menjadi trilemah yang menekan kesehatan keuangan negara. Kita ambil salah satu jenis BBM subsidi yaitu Pertalite. Dari kuota tahun ini sebanyak 23 juta kiloliter, sisanya diperkirakan hanya cukup sampai Oktober saja. Penambahan kuota pun sedang dipertimbangkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM. Untuk menekan risiko jepulnya anggaran akibat penambahan kuota, pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan harga jual BBM subsidi. Mempertimbangkan banyak aspek, aspek daya beli masyarakat, dan juga kemampuan pendanaan pemerintah. Dan juga kita harus mengantisipasi nanti akhir tahun ini. Ya, akhir tahun ini kemungkinan juga bisa-bisa kebutuhan energinya juga meningkat, ketersediaan energinya juga terbatas. Sayangnya di saat utak-ati kebijakan BBM untuk menyelamatkan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak, justru banyak mobil mewah yang masih saja menenggak BBM bersubsidi. Mengutip data Pertamina, 60 persen masyarakat menengah ke atas mengonsumsi 30,5 juta kiloliter BBM subsidi. Sisanya, 7,6 juta kiloliter barulah dinikmati golongan miskin. Artinya, 80 persen subsidi atau uang negara memang salah sasaran. Berdasarkan penelusuran Kompas TV, mobil mewah ini memiliki kapasitas mesin di atas 2.000 cc. Bahkan tak sedikit mobil dengan harga dan pajak selangit yang tanpa rasa salah membeli BBM bersubsidi. Kalau selama ini di pompa kita sudah dipasangin dengan jalur khusus subsidi dan enggak ya, jadi itu tergantung pengemudinya. Selama ini pengemudi masih milih yang subsidi, Ibu. Pak, tapi kalau misalkan masih ada yang milih subsidi, kalau dari Bapak, Bapak tegur atau bagi Bapak? Ya, sebenarnya kita bukan menegur, menawarkan. Jadi, intinya kita menawarkan dulu apabila dia ikut saran kami ya mengarahkan yang non-subsidi. Respons masyarakat cukup beragam, tetapi tak sedikit yang beranggapan pembatasan dan penyesuaian harga sudah tidak akan terlalu mengagetkan. Pak Yoyo, ini kan saya ingin tanya, kan masih banyak dan masih ada aja gitu ya Pak ya, mobil mewah yang pakai pertalai. Kalau Bapak, sebagai pengguna motor ini gimana pendapat Bapak? Ya, sebenarnya saya merasa keberatan juga. Merasa keberatan dalam arti kata, kesadaran daripada yang punya pemilik mobil itu sendiri, bahwa untuk menyerahkan atau sebalik ke dia, ke sopirnya, untuk memberitahukan bahwa kita misi pertama, kita sih orang yang sudah punya mobil otomatis sudah pemikirannya atas. Nah, seperti itu. Artinya Bapak setuju bahwa misalkan subsidi ini tidak tempat sasaran, bisa dibilang begitu. Bapak setuju nggak? Belum, belum tempat sasaran sama sekali. Bapak setuju? Saya setuju. Karena memang kenyatanya kita lihat sendiri kan, banyak mobil-mobil yang udah mewah, apanya pakai pertalai. Tahun ini, alokasi anggaran subsidi dan kompensasi BBM naik tiga lipat dan mencapai rekor tertinggi sampai 502 triliun rupiah. BBM yang tidak tepat sasaran, menjadi pemborosan bagi anggaran negara. Fetriska Ananda, Yanuar Benek Ditus, Kompas TV, Jakarta.